oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistech id bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi setting tidak bisa dibuka ya menu setting itu tidak bisa dibuka untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya contohnya seperti ini jadi si laptopnya tidak bisa membuka setting ketika kita klik-klik malah dia diem aja ya namun baik kudu digerwah tidak bisa ya meskipun kita cari misalkan disini klik setting tidak bisa teman-teman oke lah teman-teman jika misalkan masalahnya sama mari kita perbaiki bersama ya yang pertama di kotak pencarian ini silakan teman-teman ketik sistem konfiguration kalau sudah silakan buka nah nanti akan muncul tampilan seperti ini silakan teman-teman pilih normal startup kalau sudah silakan ifly lalu oke jangan dulu di restart ya restarnya nanti saja karena masih ada step selanjutnya klik kanan di taskbar ini klik kanan ya taskbarnya lalu pilih taskmanager nah pilih taskmanager awalnya kan tidak seperti ini ya awalnya tampilnya seperti ini klik pada tanda panah kecil maka tampilan seperti ini ya nah ini ini tuh awalnya itu enable semua teman-teman ini enable ya enable enable nah teman-teman berubah yang enable menjadi disable ya agar apa jadi agar si aplikasi tidak berjalan tidak memakan RAM ketika laptop baru dihidupkan lalu selanjutnya apa selanjutnya teman-teman restart laptopnya ya restart laptopnya karena kalau tidak di restart tidak bakal bisa efeknya tidak ngepek gitu ya kita restart dulu teman-teman saya videokan pakai handphone ya nah kita tunggu beberapa saat aduh 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 agak lama ya laptopnya karena emang masih pakai harddisk jadi agak lemot proses startupnya leto ya lambat banget gak apa-apa ya ditunggu aja atau misalkan mau dipercepat juga gak apa-apa di skip-skip gak apa-apa ya nah ini sudah mau masuk windows teman-teman nah sudah masuk windows ya nah langsung kita coba aja ya udah langsung coba kita buka menu setting apakah masih tidak fungsi apa fungsi kita klik saja teman-teman semoga berhasil ya bismillah nah sekarang sudah bisa ya teman-teman ya sudah bisa sudah normal teman-teman sudah bisa buka setting lagi seperti itu nah seperti itu teman-teman ya cara mengatasinya untuk setting yang tidak bisa di klik atau tidak bisa dibuka mungkin untuk tutorialnya cukup sampai disini saja ya nah untuk teman-teman silahkan praktekan sendiri jangan takut salah jangan takut mencoba kalau takut gak bakal bisa ya gak bisa sendiri kalau misalkan ragu atau belum paham boleh bertanya lagi di kolom komentar terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang ya oke lah teman-teman semoga masalahnya teratasi semoga sehat lagi laptopnya apalagi yang punyanya selalu sehat ya cukup sekian selamat menikmati selamat menikmati